Terkait kasus pembunan berencana terhadap Brigadir Joso Huta Barat, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3, Ahmad Baidowi, mengusulkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Yang berharap revisi Undang-Undang Polri bisa masuk dalam revisi daftar program legislasi nasional prioritas di tahun ini. Menurutnya Undang-Undang Polri sudah saatnya direvisi untuk bisa menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan juga hukum di masyarakat karena sudah berusia 20 tahun. Revisi perlu dilakukan terhadap poin-poin terkait norma yang mengatur pengawasan di internal Polri yang saat ini dilakukan oleh Divisi Propam. Ia juga menilai aspek tentang kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan dalam Undang-Undang Polri tersebut juga perlu ditinjau kembali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, LPSK, dan juga Komnas HAM, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaburharman, mengusulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan untuk lancaran penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Kita tidak percaya polisi. Polisi memberi keterangan kita kepada publik. Publik kita ini ditipu juga kita ini kan? Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui mensos, Pak Mahfud, dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapinya ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu, Pak Ketua. Terima kasih. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kaburharman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat? Iya. Tapi itu juga banyak faktor. Profesionalitas dalam penanganan kasus pembunan Brigadir Joshua Weta Barat tersisorot dan dalam RDP hari ini antara Komisi 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Beberapa hal krusial yang muncul adalah soal pengawasan dan juga evaluasi Polri. Dan untuk berbincang tentang hal ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat malam, Mas Aryo. Ya, Mas Bambang, salah satu yang mencur dalam RDP siang tadi adalah pernyataan dari fraksi Partai Demokrat, dari Pak Beni Harman yang meminta agar Kapolri dinonaktifkan sementara. Dari kacamata Mas Bambang melihatnya apakah dibutuhkan untuk penonaktifkan sementara ataukah justru Pak Bambang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Trimet dari PDIP yang mengatakan sebenarnya Kapolri sudah on the track meskipun memang terkesan lambat. Iya, saya malah sebut dengan yang saya disampaikan Bang Trimet ya. Karena penonaktifan Kapolri ini tidak menyelesaikan masalah yang substansial dari kasus ini. Yang paling substansi dari kasus ini itu adalah terkait dengan pengawasan. Kalau kemudian, dan bagaimana membuat sistem yang lebih bagus di interak kepolisian. Kasus ini, ini membuka kotak Pandora bahwa di kepolisian ini ada sesuatu yang salah terkait dengan implementasi. Kalau mungkin banyak kawan-kawan kepolisian mengatakan bahwa sistem itu sudah ada, faktanya sistem ini kedodoran ketika ada seorang Kadipropa melakukan kejahatan pembunuhan seperti itu. Makanya kemudian 85 orang diperiksa, kemudian 15 ditahan, 35 orang juga berproses seperti itu. Ini karena ada sesuatu yang salah di interak kepolisian. Salah satunya adalah terkait dengan sistem pengawasan. Kalau kemudian Kapolri ini dinonaktifkan, siapa yang mengganti? Dan tentunya juga akan butuh konsolidasi internal kembali. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Makanya memang akan lebih baik politika lebih dari DPR atau pemerintah itu memperbaik sistem untuk pengawasan. Apakah Mas Bambang setuju jika ada pendapat yang mengatakan kasus Verdi Sambo ini dengan kematian Brigadir Yosota Barat justru menciptakan faksi-faksi yang ada di tubuh Polri sendiri? Saya melihat di awal memang seperti itu ya. Ada beberapa kelompok yang memang berada di seputar Verdi Sambo yang di awal-awal itu menutup. Menutup sehingga proses ini lambat sekali. Bahkan sampai sekarang terkait dengan konsolidasi internal ini pun juga masih belum bagus ya. Karena memang ada kecurigaan, saling kecurigaan ini kelompoknya siapa, ini kelompoknya siapa. Makanya memang Kapolri harus benar-benar bisa segera melumpaskan. Kalau saya melihat kasus pemperimbakannya sendiri sudah bagus ya. Tapi terkait dengan kasus-kasus runtutan terkait 85 orang dan jaringan-jaringan Sambo ini harus benar-benar konsen dan harus segera dituntaskan. Karena kalau tidak di internal sendiri sudah akan muncul kegusaran-kegusaran, saling kecurigaan dan sebagainya. Seperti itu. Artinya ini juga yang harus dijelaskan oleh Kapolri ketika RDP dengan Komisi 3 Rabu Lusa seperti itu Mas Bambang. Iya, harus dijelaskan semuanya ya. Juga termasuk dengan isu terkait dengan 303 bagan-bagan yang beredar di masyarakat itu juga harus dijelaskan. Karena kalau melihat bahwa operasi-operasi penggerbekan judi saat ini, ini kenapa sebelumnya tidak dilakukan gitu loh. Ini juga harus dipertanyakan oleh Komisi 3, artinya kan selama ini ada semacam pembiaran oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu bisa terjadi dan baru sekarang setelah Sambo ini ditersangkakan, kemudian rame-rame melakukan operasi gitu loh. Artinya selama ini mereka kemana saja dan operasi saat ini pun itu juga pijak saya melihat pijak penyasar kepada bandar-bandar gede. Tetapi lebih pada para pengecer dan operator-operator di lapangan. Ini kan sangat mengecewakan dan saya melihat bahwa ini sekedar pencitraan saja. Karena secara substansi sebenarnya harus yang digerbak adalah para bandar besar itu gitu loh. Dan selama ini mereka tidak melakukannya gitu. Apakah dengan kondisi ataupun kejadian saat ini, apakah Undang-Undang Polri masih relevan atau memang harus diamandemen, Mas Bambang? Memang harus ada banyak revisi ya, terutama yang terkait dengan perumusan kebijakan, perumusan anggaran, dan pengawasan. Saya setuju dengan pendapat Pak Agus Wijoyo bahwa kepolisian ini memang harus menjadi organ operasional dari penegakan dukung dan kantik mas terkait dengan perencanaan kebijakan, perumusan anggaran. Itu adalah sebuah kementerian. Terkait dengan pengawasan, mungkin ada komisi memperkuat komponasi yang mungkin bisa diperkuat komponasi seperti itu. Hanya saja apakah ini nanti polri ini dibawa di dalam kementerian apa, itu adalah persoalan yang perlu dibahas lebih dalam gitu loh. Tetapi memang saya setuju bahwa kepolisian itu harus berada di sebuah kementerian untuk lebih menjaga agar kepolisian ini lebih profesional dalam operasional pelaksanaan penegakan dukung dan kantik mas seperti itu. Apakah kasus Verdi Sambo ini menjadi juga catatan penting untuk eksistensi komponasi kegagalan mereka untuk mengawasi kinerja polri selama ini, Mas Bambang? Saya melihat bahwa komponasi ini memang sejak awal sangat lemah sekali ya. Dengan komposisi tiga dari pemerintah, kemudian tiga orang dari perwakilan polri, tiga orang dari perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat di sini sangat lemah sekali gitu loh. Makanya seringkali komponasi ini seolah-olah menjadi bagian dari polri dan seringkali menjadi bagian, menjadi humas polri seperti itu. Ini yang harus-harus dirombak dan terkait dengan pengawasan ini memang komponasi tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan teguran kepada kapolri, tapi hanya memberikan masukan-masukan saja kepada presiden. Makanya peran komponasi ini memang relatif masih sangat lemah. Kalau saat ini senyampang menunggu revisi undang-undang kepolisian, memang komponasi harus super kuat. Tidak untuk kemungkinan dengan semacam perpu atau perpres dari presiden untuk memperkuat komponasi ini. Kalau itu bisa dilakukan, ini bisa lebih memberikan dorongan untuk reformasi di tubuh polri. Kalau tidak ada pengawasan yang lebih kuat, saya tidak yakin bahwa kapolri bisa menyelesaikan tugasnya untuk mengawasi 450 anggotanya, karena tugas kapolri tentunya tidak hanya sekitar pengawasan. Dan terbukti dalam kasus Sambo ini, kapolri bisa dikatakan kecolongan, karena mungkin tidak memiliki sistem untuk mengawasi di level-level atas. Kalau kemudian terjadi pelanggaran dan kemudian pidana seperti yang dilakukan Sambo ini, kapolri tidak berkutik. Bahkan kemarin seolah-olah kapolri yang diprank oleh Sambo. Makanya proses ini sangat lambat sekali dan kapolri kurang-kurang cepat untuk menuntaskan kasus ini. Artinya kalau dengan kondisi seperti ini, pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dituntaskan segera dan dibuka seterang-terangnya menjadi sesuatu yang sulit juga untuk dipenuhi oleh kapolri, Mas Bambang? Harapannya sih dengan dukungan Presiden, kemudian dengan dukungan masyarakat yang sangat besar terkait dengan penuntasan kasus ini, kapolri memiliki keberanian untuk menuntaskannya karena tongkat komando itu ada di kapolri itu. Makanya memang sulit ya, karena di internal sendiri memang ada faksi-faksi yang saling bertarung, terus kemudian mereka juga ada yang pengen mengganti kapolri seperti itu. Makanya memang agak sulit dan dibutuhkan dukungan politik yang will dari pemerintah. Tapi sebenarnya dukungan Presiden itu sudah ada, ini tinggal tergantung kapolri sendiri. Kalau kapolri ini benar-benar tegas dan tidak sekedar menyampaikan narasi-narasi, ketegasan itu kan bukan narasi-narasi tapi bukti di lapangan. Beberapa bulan yang lalu kapolri juga sempat menyatakan bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya dan harus potong kepalanya. Sampai sekarang kan Ferdi Sambul yang sudah tampak busuknya juga belum di PTD ya, belum dipotong oleh kapolri. Ini kan jadi ironi di tubuh kepolisian seperti itu. Baik Mas Babang, terima kasih waktu dan juga perbincangannya malam hari ini bersama kami. Bapak Rukminto, peneliti ISIS di bidang kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Dan pemerintah tetaplah bersama kami di MSI News Prime. Kami akan kembali dengan dialog bersama narasumber lainnya.